Lini depan Barito Putra di putaran kedua ini kental dengan aroma Brazil. Bahkan bisa dikatakan ada Trisola Samba yang jadi sumber gol Laskar Antasari. Setelah memiliki Gustavo Tokantins, Murilo Mendes, dan Renan Alves, kini Barito Putra merekrut David De Silva untuk menjadi ujung tombak atau target man. Lantas, bagaimana skema yang akan diterapkan untuk lebih banyak mendulang gol? Diungkapkan Rahmat Darmawan, kedatangan David di paruh kedua ini bukan untuk mencetak gol, tapi lebih kepada membuka peluang bagi second striker. RD berharap pemain dengan postur 1,9 meter ini mampu menahan bola lebih lama sehingga membuka ruang untuk mengkreasikan gol bagi pemain di sekitarnya. Selebihnya, memanfaatkan postur yang menjulang tinggi, David juga diharapkan bisa menjadi finisher yang memenangi duel udara hingga mengkonversi peluang menjadi gol. Bersuap SS Lehmann besok, nampaknya kemampuan pemain 27 tahun ini bakal diuji. Setidaknya, bisa menjawab rasa penasaran supporter dan manajemen dalam berbenah pasca jeda kompetisi. Salam Wasaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!